Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Babak 32 besar Turnamen Online Global Championship 2022 Sudah menyelesaikan partai terakhirnya kawan Partai terakhir itu antara Arjun Eragaisi Versus Temor Rajabov Dimana permainannya cukup ketat kawan Mereka 2 game bermain remis dan saling mengalahkan Sehingga permainan harus ditentukan lewat Type Briggs Yaitu permainan Armageddon Kita akan ulas gamenya kawan Dan nanti pemenangnya ini akan bertemu dengan Ian Nepo Dan sekarang kita langsung ke atas papan Ini adalah permainan Armageddon dan seperti biasa Putih mendapatkan waktu yang lebih banyak Tapi jika remis hitam menang Putih dipegang oleh Rajabov Mengawali dengan Pion D4 Kuda F6 Arjun membalas Pion C4 Pion E6 Kuda F3 Anti Nimso Indian Pion D5 Queen Skambit Dclan Kuda C3 Gajah B4 Rago Sin Defense Pion pukul pion dipilih oleh Temor Rajabov Ada pun kalian tertarik dengan langkah menteri ke peta A4 ini Bisa kawan untuk melakukan skak Berharap di blokade Bukan berharap lagi kawan Akan di blokade dengan Kuda C6 Untuk tetap membackup gajahnya Dan inilah tujuan dari menteri melakukan skak Selain mengancam gajah kawan Juga untuk mencegah pergerakan hitam memainkan Pion C nya Yang butuh banyak tempo untuk bermain dengan Pion C5 nya ke depan ini Tapi langkah pertukaran Pion ini masih teori pembukan Rago Sin Defense yang sangat umum terjadi kawan Dipukul balik menggunakan Pion E Gajah F4 segera mengeluarkan gajah gelapnya Agar nanti setelah disusul Pion E3 Gajahnya tidak terkurung oleh rantai Pion di area pertahanannya sendiri kawan Arjun Rokade Benteng C1 Segera dikeluarkan di lajur C yang semi terbuka Perkuat peta atau kuda di C3 Jika nanti terjadi pertukaran kawan Benteng siap pukul balik dan benteng mempunyai tempo Untuk memberikan tekanan pada Pion C7 dengan dukungan gajah Dan benteng mempunyai tempo yang lebih cepat diangkat Dan ke depannya mungkin akan ditumpuk di lajur C Jika memungkinkan juga Gajah F5 balasan Arjun Pion A3 Dan disini langkah terbaik adalah pertukaran Kalau kalian menolak pertukaran menjaga gajah gelap Ditarik mundur saja ke peta E7 Arjun memilih pertukaran skak Dipukul balik dengan benteng dan Pion C5 Menghindari ancaman ini tadi kawan Selanjutnya baru Pion C3 dimainkan Segera mengeluarkan gajah terang Rokade di langkah berikutnya Kuda E4 Ancam benteng juga menempati outpost yang sangat bagus Ini merupakan monster kuda kawan Dan benteng sudah kepalang tanggung naik Disini temor Raja Pov enggan untuk menarik mundur Menggeser bentengnya Incar Pion B7 Dan kuda D7 balasan Arjun Bukan pilihan terbaik Melepaskan Pion dengan ide Mungkin nanti jika diambil Kudanya ke B6 Dan mencoba menjebak benteng yang ada di peta B7 Stockfish menyarankan Pion G5 kawan Memang ini adalah langkah Stockfish Mungkin kaum pos ronda seperti kita kawan Sulit menemukan langkah seperti ini Berani membuka jalur-jalur depan Raja Bermain Pion seperti ini Gajah mundur Menteri Ahli Maskak Blokade kuda di D2 Disini kalian bisa melanjutkan Pengembangan kuda ke D7 tadi Atau bermain dengan Pion B6 Pion B5 Kuda sikat gajah Merupakan urut-urutan dari Stockfish Tapi disini tadi Arjun memilih Kuda D7 Melepaskan pionnya dan benteng Langsung saja ambil pion Tak ada masalah Temor memilih pengembangan Gajah E2 Menyiapkan diri untuk Rokade Pion C5 Pion B5 merupakan jawaban terbaik Untuk menghindari benteng ini Melakukan pergerakan di baris ke-7 kawan Tapi disini Pion C5 Tantang Arjun Tantangan ditolak Benteng masih mempunyai kesempatan yang bagus Untuk ambil pion ini kawan Tapi Temor memilih mengamankan Raja Terlebih dahulu Rokade pendek Pion B6 Pilihan terbaik Pion C4 Pilihan Arjun Dan sekarang benteng ambil Pion B7 Kuda B6 Dan kuda E5 Lanjut Temor Raja Bob Coba sentralisasi Membantu benteng pressure Pion F7 Menteri C8 Benteng E7 Pion C3 Menantang pertukaran Langsung diterima Langkah lainnya adalah Pion G4 kawan Bisa dimainkan oleh putih Tapi langsung menerima Tantangan pertukaran pion Dipukul balik dengan kuda Garbu menteri Garbu gajah Menteri D2 Dan saatnya Kuda harusnya Baiknya langsung Sikat gajah ini kawan Inilah langkah pilihan utama Tapi Arjun memilih Untuk ancam kuda Yang cukup mengganggu ini Dengan Pion F6 Langkah kesalan Langkah blunder Mungkin hitung-hitungannya Hitam mempunyai tempo Ancam 2 perwira putih ini kawan Tapi Temor Menemukan langkah Solusinya dengan Gajah FTK Membuat langkah Pengorbanan kuda Dan baiknya Pengorbanan ini Tidak diterima kawan Baiknya Kuda B ini Bergerak ke peta 4 Untuk segera Membackup Saudaranya Dari ancaman Benteng yang siap Untuk menusuk kuda Serta menteri ini Tapi Arjun memilih Untuk menerima Pengorbanan kuda E5 Dan dipukul balik oleh gajah Dan coba lihat kawan Ancamannya cukup serius Diblokado oleh Benteng F7 Terjadi pertukaran Benteng dipukul balik oleh raja Benteng C1 Serangan tusuk sate kawan Sate kuda Di sini kuda A4 Untuk memperkuat saudaranya Dan Temor Ambil pion D5 skak Kuda tidak akan berani Ambil gajah Posisi menteri Dalam posisi tertawan Dan gajah Siap juga Ambil benteng hitam Nanti hitung-hitungannya Mungkin putih Unggul kualitas perwira Tapi tidak bisa begitu kawan Di sini gajah Blokade di peta E6 Gajah ditarik mundur Ke peta F3 Kalau langsung Ambil benteng ini kawan Putih juga Kena potensi Kehilangan benteng Dengan kuda Melakukan skak Menteri ambil kuda Dan di sini Menteri hitam Ambil benteng Blokade oleh Menteri di sini Dan kualitas perwira Hampir sama kawan Tapi keunggulan pion Yang menjadi pembeda Oleh karena itu Temor Raja Bov Tidak terburu-buru Menarik mundur kembali Gajah ke F3 Dikejar lagi oleh Gajah G4 Kali ini Gajah ambil benteng Kuda E2 skak Menteri ambil kuda Menteri hitam Ambil benteng skak Blokade oleh Menteri di F1 Bagaimana jika Tadi kawan Di sini Gajah ambil Menteri terlebih dahulu Ya sama Menteri hitam Akan hilang juga Malah Putih akan unggul Kualitas benteng Oleh karena itu Memilih variasi Seperti ini Selanjutnya Arjun melangkah Menteri naik ke Petak C2 Untuk tetap Mengontrol petak ini Kawan Tidak memilih Ambil pion Karena akan Memberikan kesempatan Menteri keluar Dan rajanya nanti Jalurnya akan Siap dibuka Kawan Agar tidak Kena masalah Di baris belakang Oleh karena itu Arjun hanya melangkah Menterinya ke Petak C2 Kontrol petak C4 Dibalas Gajah Mundur ke Petak D5 Kembali skak Raja Ke E7 Pion F3 Dimainkan oleh Temor Raja Bob Memberikan sedikit Ruang bagi Raja Jika ingin lari Jika ada skak Di baris belakang Kawan Dan juga Dengan tempu Ancam Gajah terang Kuda C3 Pilihan Arjun Sama-sama Memberikan ancaman Bagi gajah Masing-masing Menteri keluar Ke petak C4 Menjaga gajahnya Mengepin kuda Menteri C1 Terlebih dahulu skak Raja naik ke F2 Kuda D1 Skak Dan persiapan mungkin Bertukar menteri Di langkah berikutnya Raja tidak naik Kawan Yang ditakutkan nanti Pion ini tidak ada yang menjaga Raja ke E2 Terjadi pertukaran Menteri skak Dibukul balik oleh Gajah Sekarang Kuda B2 Ancam Gajah Gajah B3 Coba lihat Kawan Mungkin kualitas perwira Tidak jauh berbeda Cuma putih ini Sudah unggul Tiga pion Sangat berat Untuk melanjutkan Permainan Arjun Belum mau menyerah Gajah mundur Ke D7 Pion D5 Sekarang Dilanjut Untuk mendapatkan Penguasaan ruang Menjaga pergerakan Gajah di diakonal Di diakonal ini Gajah B5 Skak Dipilih Raja ke D2 Di sini Kuda C4 Menantang pertukaran Apakah sekarang Kuti berani Untuk ambil Kuda Kalau tidak Gajahnya Tewas Gajah Sikat kuda Dipukul balik Oleh gajah Pion E4 Perkuat posisi Pion D Gajah F1 Serang pion Simple pion G3 Pion G6 Raja Segera didorong Raja D6 Di sini Gajah B4 Skak Memaksa Raja mundur Kawan Dikuti Pion E5 Gajah H3 Pion E6 Skak Memaksa Raja mundur Lagi Atau bergeser Ke peta C7 Dan dilanjut Raja mulai naik Kawan Sudah sangat sulit Kawan Mengimbangi permainan putih Pada posisi Seperti ini Dan selepas Pion D7 ini Arjun Eragaisi Menyerah Di langkah Ke 47 Dan Temor Raja B4 Melaju ke 16 Besar Sudah ditunggu Oleh Iyan Nebonyaji Kalian mungkin Bisa mengejar Pion ini Agar tidak bisa Promosi Tapi Lihat Putih masih Mempunyai Gajah Kawan Untuk siap Melakukan dukungan Ataupun melakukan Skak Di sini Dan pion Masih bisa Promosi Tak perlu Kita lanjutkan Sampai promosi Seperti itu tadi Langkah-langkahnya Kurang lebihnya Kawan Dan semoga Permainan kedua Permainan tadi Bisa menghibur kalian Dan kita akan bertemu Di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih